Ya pemirsa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari pertama masuk sekolah, terlihat para orang tua siswa datang mendampingi anak-anak mereka. Selain untuk meningkatkan mental siswa, orang tua juga berebut bangku. Hari pertama sekolah adalah momen yang ditunggu-tunggu siswa dan orang tua, khususnya siswa baru tingkat sekolah dasar. Terlihat para orang tua siswa antusias turut serta datang mendampingi anak hingga ke ruang kelas. Seperti terpantau di sekolah dasar negeri lima kota Kuala Tungkal. Tradisi memilih bangku bagi anak masih memiliki makna tersendiri dan menjadi kegiatan menyenangkan. Yayuk salah satu orang tua mengaku akan mengantar anaknya ke sekolah hingga sang anak terbiasa di sekolah. Hal ini agar anaknya biasa berinteraksi dan membiasakan diri dengan lingkungan sekolah baru. Hal senada juga dikatakan Rani warga Kuala Tungkal. Ia rela izin di jam kerja hanya untuk mengantar anaknya ke sekolah. Hal ini ia lakukan agar anaknya terbiasa berinteraksi bersama teman barunya. Namun tradisi mengantar anak ke sekolah tidak hanya dilakukan orang tua siswa baru. Sejumlah orang tua yang anaknya naik kelas juga ikut mengantar anaknya. Tradisi berebut bangku bagi anak menjadi salah satu cara mendukung anak memasuki hari pertama sekolah. Pendampingan yang dilakukan orang tua dalam memasuki tahun ajaran baru mendapat respon positif dari pihak sekolah. Musdalifah Kepala SD Negeri 5 Kuala Tungkal menyebut pendampingan tersebut memiliki tujuan positif. Musdalifah Kepala SD Negeri 5 Kuala Tungkal menyebut pendampingan tersebut memiliki tujuan positif dari pihak orang tua. Kepala SD Negeri 5 Kuala Tungkal menyebut pendampingan tersebut memiliki tujuan positif dari pihak orang tua.